Kandang Banteng, Prabowo Ibran, Salah Ibran Organ Relawan Kandang Banteng melakukan deklarasi siap dukung dan menangkan Prabowo Ibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu tahun 2024, Minggu 21 Januari 2024. Deklarasi ini diadakan di Kelurahan Timuran RT04 RW04, Kecamatan Banjarsari, dengan dihadiri 200 orang warga dari 5 kecamatan yang ada di Kota Solo. Roy Jarmadi, Wakil Ketua Organ Kandang Banteng mengatakan bahwa deklarasi ini diadakan secara sederhana dengan Gotong Royam, dengan iuran dari anggota kami, sehingga acara pada hari ini bisa terselenggara meskipun dengan sederhana, tapi punya makna ungkapnya. Roy Jarmadi menegaskan bahwa keputusan mendukung Prabowo Ibran diambil dengan hati nurani dan pikiran Jarni, melihat tatanan bangsa yang semakin besar ke depan. Melihat dari program belia, Pak Jokowi sudah sangat-sangat bagus, kami melihat bahwa Pak Prabowo dan Mas Ibran bisa melanjutkan program-program dari Pak Presiden Jokowi Duduk, itu alasan kami memilih Pak Prabowo dan Mas Ibran. Terangnya, Roy Jarmadi kemudian membagikan cerita menarik bahwa Kandang Banteng telah mendukung Gibran sejak tahun 2019, sebelum Gibran menjadi wali kota Solo dan sebelum mendapatkan dukungan partai manapun. Kandang Banteng sudah melakukan gerakan untuk mengawal dan mendukung beliau sejak tahun 2019, kita ingin berkelanjutan demi bangsa dan negara ini, kandasnya. Selamatkan bangsa, dukung Prabowo Gibran untuk pemilu tahun 2024. Kegiatan hari ini kita adakan secara sederhana untuk sebuah pembuktian sikap kami dari organ Kandang Banteng Luta Solo, untuk menyatakan sikap bahwa kami selalu konsisten untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Ibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, sekali putaran. Kenapa Pak Prabowo dan Mas Ibran adalah alasan putaran? Karena kita butuh kepemimpinan ini untuk yang berkelanjutan, jadi yang bisa melanjutkan program dari beliau, Bapak Jokowi Toto, saya rasa kita memiliki pilihan yang tepat untuk bisa menjadi pemimpin tahun 2024 dari Pak Prabowo dan Mas Ibran. Ini juga menunjukkan bahwa Kandang Banteng ini, Pak Al-Ostu itu pendukung Mas Ibran dan Pak Prabowo ya? Sudah, kita dari Kandang Banteng, Solo ini all out, penuh hati kita mendukung Pak Prabowo dan Mas Ibran. Pak, apakah ini sebelumnya juga pendukung PDIP atau mungkin seperti apa, Pak? Saya dulu pernah menjadi pengurus PDIP dan sekarang menjadi sepatisan dari PDIP. Teman-teman yang sepatih kau sekarang, saya sejak tahun 2009, Mas. Ini untuk upaya supaya kita melihat ke depan Indonesia bisa menjadi lebih maju, Indonesia bisa menjadi lebih disegani di kancar dunia, itu saya lihat program yang sudah dijalankan oleh beliau, Bapak Jokowi. Ini kami melihat kepemimpinan ke depan yang bisa melakukan hanya Pak Prabowo dan Mas Ibran. Ini diikuti berapa orang, Pak, untuk deklarasinya? Kita undangan sekitar 200 orang, Mas. Insya Allah ini hadir semua, kita buyup rukun, dengan segala keikrasan dan kita ini, boleh berbangga diri kita secara gotor-goyang, kita melakukan piyuran dari akut-akut acara ini bisa tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.